Merah, 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 buah kuning, merah, merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, ibu dan anak. Nah jadi di video kali ini kita mau kembang apa? Buah-buahan part 6. Gak kerasa ya kita udah sampai di part ke-6. Dan di video mukbang buah-buahan kali ini ada buah yang baru pastinya. Ada buah apa aja? Ada kesemak, gak tau apa namanya kita bilang ini kesemak. Ada cecenet atau cipukan. Oh cipukan. Cipukan iya. Ini ada pir merah. Ada peach. Ada plam. Terus ada nektarin. Ini ada nektarin. Kita gak tau gimana rasanya nektarin karena belum pernah cobain. Jadi sekarang kita langsung aja makan. Dan seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa. Berdoa mulai. Selamat makan. Selamat makan. Guys jangan beli cecenet dari supermarket ya. Mendingan dari kebun. Kalau dari kebun manis ini warnanya kuning tapi asem. Rasanya aneh, aneh, beda. Apa ini bukan cecenet tapi cecenet kan ya? Ini cecenet cipukan. Tapi satu lagi, satu lagi. Coba yang daunnya kuning, yang kulitnya kuning siapa tau manis. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Rasanya aneh. Mendingan cecenet dari kebun tetangga. Hasil mati. Gak enak guys. Jangan beli guys. Ini harus komen di DT. Jangan dibeli. Tapi mungkin ada bagian cecenet yang enak. Kan semuanya sama. Enggak maksudnya di tempat jual yang lain. Hasil ini jangan dibeli. Guys, aku mau cobain peach. Karena aku belum pernah cobain peach. Gak salah anggotnya emang manis. Gak ada peach-nya. Gak ada peach-nya ini. Ini kayak apa ya? Kan cipunya belum pernah makan peach. Kayak jambu. Ada air-airnya. Kan. Itu ada asam-asamnya. Amin strawberry dulu. Strawberry chocolate. Bukan strawberry chocolate. Strawberry pakai coklat. Ih, kata orang kan katanya jangan makan buah sama coklat. Nanti rasanya yang lain jadi asam. Jadi makan dulu yang lain. Eh, sudah tunda dulu. Belajar di pengalaman. Kita makan yang lain dulu makan ini. Ini apa-apa ini? Nanti tarin. Kayak apel. Ada khas. Ada bau-bau-bau-baunya. Bau dirinya. Nekan. Kayak mirip. Kayak plam. Kalau, kalau plam kan ada bening dalamnya. Kalau ini berwarna kuning. Kayak baju Cepiah pun. Eh, kayak baju Cepiah kuning. Tapi enak. Enak garis. Cuman gak manis. Nggak ada manis-manisnya. Terus gak berais kayak pis. Tapi tak susahnya lebih mirip ke apel kulitnya. Dalamnya tetap lebih lembut daripada apel. Kita tanam saja bijinya. Siapa tahu nubuh. Tapi memang kayak plam bener. Kita makan plam-plam. Plam-plam kita sering makan. Tapi yang warna ini pun belum pernah. Ya, kita makan yang warna ungu. Asyem. Dalamnya merah banget. Namah-amah agak ungu-ungu. Asyem. Kalau pakai cecolan enak. Tapi takutnya yang lain jadi gak manis. Yang tadi memang manis-manis sekali. Menis-menis, menis-menis. Menis sekali. Gering. Rinyak. Gurih. Pantus mahal. Ini seberapa tahu setengah kilo? 50 gram lagi. Setengah kilo berarti. Enak. Ini. Sudah, itu sudah. Nanti yang lain gak kebahagiaan. Enak banget. Basah yang tadi memang. Ini asyem. Sesuai harga. Ini harganya 4 kali lipat daripada yang ungu. Jelas ini lebih manis. Kalau ini berair. Ini teksturnya berair. Ini juga berair. Nah, ini pipirnya. Sudah, kita potong. Kering. Garing. Tapi laksusnya itu kayak yang gemos. Kalian tahu gak kalau makan buah-buah gemos? Kayak api gemos. Ini judulnya review buah. Benar kalau dikomen orang. Kalau makan jangan banyak bacot. Makan-makan saja. Ini kan kita lagi review. Ini pipir sama kaya terus-terusan bagai. Terus. Seperti ada sebagian yang keras. Eh, sebagian yang empuk. Hmm. Kayaknya gak ada bejinya ya. Hmm. Enak-enak. Enak. Kalau lagi. Kalau lagi nge-mil nge-mil buah ini enak. Tapi tidak seberair-pir yang biasanya. Tapi ini bukan kue kue kue. Terus udah lempuk. Hmm. Tapi enak-manis ya? Enak. Daripada anggur yang warna hijau. Lebih enakan ini guys. Bukan anggur. Eh, pir. Pir yang warna hijau. Lebih enakan ini. Tapi ini tuh jarang banget adanya. Ini juga. Dari setelah sekian lama saya mencari buah-buahan di situ. Di Sukabumi. Di superstore. Cuman di pasar. Peru. Kali ini nemu ini. Enak. Hmm. Habis. Habis. Mari kita coba ini. Jambu. Jambu. Apa namanya? Jambu citra. Jambu citra. Ini aku beli di pinggir jalan guys. Kalau kalian orang suka bumi. Kalian pasti banyak sekali melihat amang-amang yang jualan jambu citra seperti ini. Ada yang jambu merah. Ada yang hijau. Ini yang hijau. Oh. Tapi sekarang ramai yang jual semuanya yang hijau. Ada yang hijau besar-besar sekali ya. Ini besar. Bukan. Ada yang besar gitu. Hijau besar. Besar banget. Hijaunya-hijaunya wadah begini. Bukan gini. Kan ini merah-merah. Nah ini malah lebih ada merah-merahnya. Kita langsung gigit saja. Hmm. Udah nyobain kemarin di jalan. Hmm. Yang benarnya mah ini gak ada rasa. Air. Namanya juga jambu air. Tapi rasa jambu air. Punya ciri khas sendiri. Enak. Habis air. Ini kalau misalkan bilang. Tanya manis atau enggak. Kurang manis. Enggak ada manis. Enggak ada. Kayak makan busa. Yang kuning apa? Enggak. Setelah ini kita cobain apa guys? Ini dulu eh. Kita coba manis cimehong. Mangis cimehong. Ini manis cimehong. Organik. Banyak uletnya. Dan kata cimehong. Kalau banyak uletnya organik. Ada uletnya. Ada uletnya. Berarti organik. Tapi bukan ulet. Kuning-kuning. Kuning-kuning. Mari kita coba. Makan manis. Mari kita coba. Asam manis. Asam manis. Asam manis. Tapi asam manis enak. Asam manis enak banget guys. Yang baju. Mangga 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 mangga. Sebenarnya mangga itu bukan buah yang aneh. Kita tiap hari makan mangga. Ya sudah. Kita coba kesemak. Kesemak. Yang belum kita makan saja. Guys aku belum pernah nyambahin. Menemukan kesemak. Ini kesemak. Dan ini kesemak besar. Bukan kesemak pasar. Kalau beli di pasar. Aku beli ini harganya 75 ribu. Kesemak pasar kan bukan begini. Agak kuning muda. Yang kecil-kecil. Kita bagi dua. Warnanya bagus. Orange. Orange. Nah. Nah kemarin tuh pas aku beli ini. Ada yang kecilnya. Yang warna kuning. Tapi karena. Pasar kuning ini mah sih. Melihat ini cantik warnanya. Jadi aku ambil ini. Tapi pas aku beli. Aku gak liat harganya yang kuning berapa. Ini juga liatnya pas udah nyampe rumah. Dan saya shock sekali. Ini harganya 75 ribu guys. Rasanya aneh tuh. Seperti pepaya. Kalau pepaya punya khas bau pepaya. Ini rangu. Tau gak rangu. Kalau bahasa orang apa ya rangu. Saya lebih memilih manggis. Dan ternyata di mulut Sylvia gak bisa masuk. Buat orang yang gak bisa makan yang biye. Biye. Bukan biye. Nona tuh. Tapi agak crunchy guys. Kulitnya crunchy. Tapi dalemnya benyak-benyak gitu. Benyak. Terus gak ada rasa. Rasa mana ya nak? Hmm. Kayak pepaya-pepaya kan rasa mana ya nak? Kayak metoak. Entah metoak. Mama sih. Mending anak udah. Paling benar itu kita makan manggis. Yang disayangkan ini ya. Ini yang dikira rasanya manis. Karena kuning ternyata asem. Seperti cennet hijau rasanya. Cennet kita petik yang masih hijau. Pahit-pahit asem. Padahal ini kuning. Kenapa rasanya asem? Kuning genu dikitam agak terlalu kuning manis. Terus tepuh. Ima pehut. Kuningnya kan kuningnya kalau dari kebun kan agak-agak kuning. Terus kelihatan dalam biji-bijinya. Mungkin ini beda jenis. Organi gitu. Organi. Organi. Gak ada ulat. Lagi akan kita coba leci. Leci. Mari kita mau leci. Takut buruk. Besok-besok jangan kepincut sama ciplukan ya guys. Cipukan. Mendingan ngambil cipukan di kebun orang saja. Di supermarket sudah beli. Gak enak rasanya. Nah, esok-esok juga ada blueberry sama raspberry. Tapi aku gak beli lagi. Karena pas bikin video yang sebelumnya. Blueberry-nya sama raspberry-nya aneh. Ntar di komen yang pengusaha ciplukan. Aku udah ngajar nih ibunya. Maaf ya pak. Emang rasanya asem. Enak kan dari kebun. 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 Beda. Rasanya beda. Gila. Aneh. Seperti cacenat hijau. Nah, mungkin ciplukan yang ini kan hasil tanam. Kita hasil jadi sendiri. Bukan jadi sendiri. Numbu sendiri. Numbu sendiri. Ya, ini mungkin kan dikembang biakan. Mungkin numbu biakan dari apa? Dari biji, ditanam, numbu. Jadi rasanya beda. Bukan aslinya mungkin. Bukan ori. Jadi ini bukan cacenat ori. Ini namanya cacenat tiruan. Ya, guys. Jangan dibeli. Ya, guys. Enggak enak. Asam. Seasam mulut tetangga. Nah, ini juga. Ini delima, guys. Ini. Tapi delimanya tidak secantik. Pas kita pertama dulu. Ini delimanya kita agak jong. Karena. Murah. Ya, terus. Ini manis. Manis. Cuman. Kalau melihat dari warna fisik. Dan segala-galanya. Kalah sama yang pas kita mukbang. Lima waktu pertama. Jadi ini tampilannya kurang menarik. Kurang cantik. Mangga. Bukan. Suraberi sama coklat. Suraberi cimehong. Ayo. Suraberi cimehong. Cimehong kirimin kita. Suraberi. Karena kita jauh ke rumah cimehong. Suraberi organik. Rasanya manis. Karena coklat. Padahal asam. Asam benar. Asam benar. Enggak aham. Asam. Padahal. Emping. Emping. Kuning. Biasanya Cip ya. Kalau beli strawberry agak manis. Ini mah asyik mencoba dah. Ini sudah Cipnya baik. Ini gak pakai coklat tuh. Siapa kali? Mama Mia. Itu lejah tos. Ya lejah tos. Endor sayang. Lejah tos. Hmm. Ini kenyang ya. Asam masalahnya. Bukan kenyang. Asam. Nah. Huuu. Udah lah. Kali ini. Yang paling juara. Pemenangnya adalah. Anggur hijau. Hmm. Anggur apa namanya ya? Anggur sandles sandles. Lihat nih. Kok ini kemasannya? Kena enak. Hmm. Langgar ring. Terus gak ada air-airnya. Gak ada bijinya. Ada. Ada airnya. Cuman. Dikit gak kayak ini. Ini kan empuk-empuk banyak air. Kalau itu gak. Nah. Kalau peach di mamam sama ini. Salah pinat. Enak-enak. Hmm. Ada sawo. Kita punya sawo guys. Tapi gak. Tidak masuk preem. Gak sawo. Oh nev. Gak sawo apa-apa sih. Dia bersembunyi guys. Di bawah. Kasian. Ini sebenarnya bukan buah kampung. Ini juga buah mahal. Kalau yang benar-benar dijual. Di super kereta kan bilangnya buah kampung. Karena banyak tetangga yang punya. Iya. Sekarang ini jadi tambah asam. Tapi memang kan iya tadi mamam manis ya. Kelama-kelamaan jadi asam. Karena sudah mamam coklat. Katanya kan gak boleh. Jadinya semua rasa hilang. Jeruk. Ini tuh wangi banget jeruknya. Bener-bener wangi banget. Kalian juga bisa lihat sendiri dari penampakannya. Sungguh indah. Sungguh cantik. Tapi. Wangi jeruknya wangi. Wangi. Man kalah rasanya. Kok kayak pahit-pahit. Ah. Bikin ada. Nacok. Kita ngemakan cacenet. Tapi sayang. Coba kalau cacenet dari kebun. Itu semuanya udah habis itu. Enak manis. Ini. Ini sungguh. Sungguh apa ya. Penampilan itu. Tidak apa. Tidak. Jangan terpikat sama penampilan. Karena penampilan tidak menjamin rasa. Itu asam guys. Asam sekali. Ya betul-betul-betul. Buruk. Mendingan mamam semak lah. Mendingan mamam leci lah. Sebelah situ apa yang belum dimakan? Naga. Kalau nakam kan kita sering makan. Buah naga kalau musimnya kan tetangga kita juga gak sih. Alhamdulillah. Tapi kenyangnya aneh nana teh. Kenyang mah belum. Tapi tadi Rabu aja gitu. Buat air. Ini gak kalah sama naga tetangga ya. Tetangga kan kalau punya gak sih. emang asam. Emang manis. Sama pake coklatnya banyak. Ya jadi yang di mamam bukan sroberina. Tapi coklatnya. Kayak timun guys. Cuma warnanya kuning. Harganya juga sama sama kayak timun. Kan timun sekarang mahal. Harga timun mahal guys. Jadi kalau yang mau makan semangka beri aja timun. Ini rasanya sama kan timun. Sebenernya leci tuh harus sampai merah. Atau masih ijo udah bisa dimakan? Ini yang udah dipetik sama orang. Sudah di ijo. Berarti sudah aman untuk dikonsumsi. Untuk emang sebegitu kali. Pintah. Ayo gaul. Leci. Pengenyang sebenernya mah. Ada rasanya. Pengenyang. Pengenyang. Bukan pengenyang di saat lapas. Tambah kenyang. Giong eh. Leci mah. Oke guys. Alhamdulillah kita semua udah selesai makannya. Jadi video kali ini cukup sampai disini. Jika kalian suka. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!